Ya sama-sama kita nantikan bagaimana jalannya pertandingan Indonesia melawan Vietnam malam nanti di Golora Bung Karno, Jakarta. Langsung saja kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami Faisal Kreb yang mungkin bisa memprediksi ya. Kira-kira jalannya pertandingan malam nanti seperti apa, suasana di Golora Bung Karno juga seperti apa pagi hari ini. Faisal Kreb, halo selamat pagi. Ya Faisal Kreb silahkan. Ayo bagaimana dengan kekuatan squad Garuda Faisal Kreb ini mungkin nanti bisa didalami ya disananya. Ya selamat pagi Syira, Vena dan pemirsa malam nanti tim Nas Indonesia akan menjalani laga ketiga pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimana pasukan Garuda akan menjamu Vietnam di Stadion Golora Bung Karno malam ini. Dan untuk mengetahui secara detail dan mendalam terkait persiapan akhir dari pasukan Sintayong ini, kita nanti akan membahas itu secara lengkap. Sesaat lagi di program Apa Kabar Indonesia Pagi bersama narasumber yang luar biasa dan juga mantan pemain tim nasional. Kabarnya saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Cia Ya Fena dan Cia Seperti kita ketemu bersama juga pada sesi press conference kemarin siang Sintayong menyatakan juga sudah siap tempur untuk memberikan yang terbaik pada pertandingan nanti menghadapi Vietnam. Sintayong yang didampingi oleh Sandy Walsh juga kemarin menyatakan bahwasannya Vietnam bukan lawan yang mudah, tetap mewaspadai penampilan Vietnam sendiri yang sangat berambisi untuk mencuri poin di Stadion Golora Bung Karno malam ini. Dan tentunya berkat dukungan publik dan doa pencinta sepak bola tanah air, tim nasional Indonesia bisa meraih haksimal di laga malam nanti. Oh ya, dan seperti yang tadi saya katakan untuk membahas ini secara lengkap dan mendalam, tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu pengamat sepak bola yang sudah tak asing lagi, dia adalah Bung Opan Lamara. Selamat pagi Bung Opan. Selamat pagi Kerepa, Assalamualaikum. Dan satu lagi kita juga punya mantan pemain tim nasional, Bung Ferry Sandria. Selamat pagi. Sebelum kita bicara teknis, bagaimana Anda melihat situasi terakhir kondisi tim nasional kita yang belakangan ini banyaknya gelombang pemain diaspora yang masuk ke skuad kita dan juga badai cedera yang banyak menimpa skuad Sintayong jelang pertandingan menghadapi Vietnam. Iya. Kerep dan juga Bang Ferry, pertama adalah tentang antusiasme publik sepak bola Indonesia. Sebagai informasi yang kita dapat bahwa beberapa hari yang lalu dikabarkan tiket sudah ludas terjual, Kerep. Tidak kurang dari 60 ribu tiket yang disiapkan oleh panitia sudah habis semuanya. Nah, ada dua alasan menyangkut antusiasme publik ini. Yang pertama adalah, ini adalah prakualifikasi piala dunia. Artinya, ini adalah kualifikasi level tinggi yang dikutu oleh tim nasional kita setelah piala Indonesia yang lalu. Yang kedua, lagi-lagi, leluan kita adalah musuh babu yutan kita Vietnam. Tanpa embel-embel piala dunia saja, setiap kita menghadapi Vietnam, pasti antusiasme publik akan sangat tinggi. Sama seperti kita menghadapi Malaysia ataupun Thailand, Kerep. Kalau kita berbicara tentang bagaimana tim nas kita nanti secara umum, bagaimana dukungan dan juga pendapat dari publik, maka tidak bisa kita salahkan jika publik sepak bola Indonesia hanya menentu satu hal, yakni kemenangan. Nah, ini tentu kaitannya dengan materi pemain yang telah dimiliki oleh tim nas saat ini. Kita kesampingkan tentang pro dan kontra atas naturalisasi yang menghiasi pemain-pemain di tim nas kita saat ini. Kita fokus pada satu tim nas. Kita sebut saja bahwa ini adalah tim nas kita yang bertabur bintang. Hampir semua pemain yang menghiasi tim nas kita kali ini adalah pemain yang bermain di luar negeri, kecuali penjaga awang dan beberapa pemain lainnya. Oleh karena itu, dukungan publik, harapan publik itu sangat tinggi. Dan mereka hanya memberikan satu harapan, yaitu satu kemenangan saja. Nah, bergabungnya juga lima atau empat pemain terbaru, pemain anyar, yang baru mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia beberapa yang lalu, juga menjadi pembuktian lain yang ditunggu-tunggu obat publik nanti malam. Oleh karena itu, sekali lagi laga ini sangat menarik antusiasme dari publik Indonesia. Tidak heran, tiket Johari sebelumnya sudah habis. Kemudian mereka memberikan harapan hanya satu, yakni tidak boleh ada hasil yang lain kecuali kemenangan. Ya, itu kalau tadi dari pengamat. Nah, sekarang kayaknya lebih afdol juga kalau kita tanya dari pelaku lapangan hijau, mantan pelaku lapangan hijau, Bang Terry Sandria. Gimana Bang? Menurut pengalaman, Bang, atmosfer pertandingan saat Indonesia menghadapi Vietnam itu seperti apa sih Bang? Baik itu dari sisi permainan maupun fisik, daya juang, dan cara bermainnya mungkin seperti apa Bang? Sepengalaman saya setiap bermain, bertemu dengan tim Vietnam ini, yang pertama adalah mereka itu ulet. Yang kedua dia itu disiplin. Ya, disiplin untuk menjaga lawan. Dan yang ketiga itu mereka itu punya kecepatan. Rasa tanggung jawab tim Vietnam ini benar-benar luar biasa. Tanggung jawab untuk yang pertama yang pastinya untuk memenangkan pertandingan. Itu pengalaman saya. Untuk membuat goal, satu goal pun ke gawang PNM itu sangat susah sekali. Karena memang mereka itu kompak, ulet, dan disiplin. Tapi kan mungkin berbeda Vietnam zaman abang dulu dengan Vietnam yang vera. Ya, kalau bedanya, kalau dulu memang mereka agak sedikit kasar ya. Agak sedikit kasar biasalah buat provokator-provokator. Di PNM sekarang juga masih ada lah buat provokator, tapi nggak begitu lah ya. Tapi mudah-mudahan nanti malam tim kita tidak terpancing soal itu. Soalnya begini, yang saya lihat beberapa pertandingan tim nasenior ini yang diasuh oleh Sintayong, baru picat telur kemarin. Baru picat telur kemarin di Piala Sia. Ya, mudah-mudahan ini bisa menyambung untuk... Dalam liga pertandingan terakhir ya? Yang pasti ya, saya sebagai mantan berdoa semoga nanti malam tim nasi kita bisa menangkan pelanian. Jadi provokator tidaknya di dunia politik ya? Di lapangan hijau juga ada. Ya, Bung Opan, sebelum kita lanjutin, bicara kita makin seru. Kita akan kembali setelah commercial break saat lagi. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih.